Halo assalamualaikum bunda-bunda bagaimana kabarnya bunda-bunda hari ini semoga bunda-bunda sehat selalu ya bun kali ini aku mau posting kegiatan aku mau ngecat pager rumah awalnya warnanya hitam bun tapi karena aku merasa butuh pembaruan aku cat putih Nah sekarang aku mau balikin lagi jadi warna hitam besi-besinya bun karena aku lihat mulai pada kusam terus banyak yang mulai berkarat mungkin karena kena panas kena hujan Nah tadi aku sudah beli cat besi ya bun di toko material terus sekarang mau aku eksekusi ini penampakan pagarku ya bun Oh iya pagarku juga pernah dua kali anjlok sih terus ke aku manggil tukang las Nah sekarang aku mau eksekusi dulu aku mau cat dari sisi yang sebelah selatan besi-besinya aku cat hitam bun aku kembalikan sedangkan list kelas pelang yang bercorak seperti kayu itu lain waktu kalau ada rezeki aku mau cat coklat lagi tadi aku sudah tanya sudah tanya ke toko material sih enaknya mau dikasih cat yang seperti apa nah Oh iya kalau aku lihat-lihat posisiku dari belakang kayak laki-laki ya bun jadi geli sendiri kalau lihat itu aku aku cat pelan-pelan Oh iya untuk mengencarkan atau supaya enggak terlalu pekat dan kental pakenya afdinner bun jadi lebih enak kalau ngecatnya aku cat dulu pelan-pelan supaya rapi aja kalaupun meleset ada yang enggak rapi ya mohon maaf namanya juga pekerjaan perempuan aku bukan tukang nah selama kita menghasil menghargai ceripa ya suami ya kita jaga kita rawat baik rumah maupun seisinya dan juga penguninya seperti pagar ini pun apalagi sebentar lagi kan mau lebaran nih pun biasanya kan kita akan gercep ya ganti suasana bersih-bersih Nah aku mulai dari pagar aja dulu aku cat hitam Oh iya terima kasih ya kepada bunda-bunda dan teman-teman semua yang sudah menonton bahkan mensubscribe video-videoku aku membunyikan loncengku dan terima kasih kepada bontot yang udah bikinin aku intro pembukaan nah ini pagar yang sebelah selatan udah selesai pun cuma pas eksekusinya itu enggak aku videoin nanti takut kelamaan kepanjangan durasi videonya ini aku mengerjakannya bagian utara ya bun yang di depan kolam sambil aku lihat ibarat seperti QC aku lihat mana yang lolos dari mataku ya masih ada warna putihnya atau kurang rapi atau kurang tebel seperti itu bun kebetulan di lingkunganku sepi makanya mending aku ngecat ngecat aja anak-anak juga lagi sibuk di dalam nih aku cek lagi mana ya yang kayaknya harus aku tebelin atau kurang rapi nih tanganku mulai belepotan pun nggak papa yang penting rumahnya cantik orangnya enggak cantik enggak papa aku lihat lagi aku cek lagi terima kasih kepada Pak suamiku rumahnya jadi cantik ya Pak suami ya terima kasih ciri payahnya nih aku pakai lompat segala sih pun nah inilah hasil penampakan pagarku terima kasih kepada yang sudah menonton salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh